Halo kelas, welcome back to Enggina channel, today we will learning about caption text, seperti apa, apa saja jenisnya, dan bagaimana cara membedakannya. But before we start to listen, buat kalian yang belum berlangganan channel ini, silahkan di-push tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Alright kelas, let's go to the topic. Sebelum mengenal definisi dan fungsi caption text, let's see to this picture. Ini hanya sebuah gambar, tidak bermakna, dan tidak ada informasi yang dapat kita ambil dari gambar ini. Nah, coba kita lihat lagi setelah ditambahkan caption. Ternyata, gambar tersebut menginformasikan bahwa, tapa kapling persegi ini dibuat untuk praktik siswa dalam membuat taman landscape indoor maupun outdoor. Well, sampai di sini, dapatkah Anda memahami apa itu caption dan fungsinya? Silahkan pengertian dan fungsinya ketik di kolom komentar ya guys. Let's know about caption more detail. Inilah jenis-jenis caption yang dapat Anda temui pada buku, magazine, newspaper, dan beberapa artikel di media online lainnya. Ada identification bar, cut line, summary, expanded, growth identification, quotes, dan feature. Mari kita bahas satu per satu ya guys. First, yang pertama adalah caption identification bar. Jenis caption ini hanya menyebutkan siapa atau apa yang berada di gambar tersebut. Seperti pada contoh berikut ini, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi berbicara atas nama Presiden Jokowi pada KTP pemimpin wanita ASEAN. Pengendara Grab Bike di Jalanan. Sebuah laguna terpencil dikelilingi oleh pulau-pulau kapur melindungi perumbu karang yang hidup dan beragam. Nomor 2. Caption Cutline Caption ini menjelaskan siapa atau apa dan aktivitas atau kegiatan yang sedang dilakukan dalam gambar tersebut. Jenis caption ini sering kita temukan baik dalam majalah, koran, maupun media lainnya. Presiden Jokowi Dodo sebagai orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin COVID-19. Peternak unggas sedang memeriksa ayamnya di kandang ayam di Desa Kede Birem, Kecamatan Birembayem, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Orang-orang berbaris untuk mendapatkan tes asam nuklat di halaman rumah sakit setelah wabah penyakit virus corona di Beijing, China 12 Januari 2021. The Third Caption Summary Yang ketiga adalah Caption Summary biasanya berisi informasi lengkap tapi disampaikan dengan singkat dan padat. Dan di dalamnya terdapat unsur what, who, where, and when. Anggota PMI menyemprotkan cairan disinfektan di atas serpihan pesawat Sriwijaya di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Hari Rabu. Pesawat Boeing 737-500 jatuh ke Laut Jawa beberapa menit setelah lepas landas dari bandara pada hari Sabtu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Penjaitan menggunakan salam siku COVID-19 saat menerima Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, untuk kunjungan resmi ke Prapat, Sumatera Utara. Pada hari Selasa, Wang Yi kemudian bertemu dengan mitranya dari Indonesia, Retno L.P. Marsudi di Jakarta. Seorang petugas kepolisian Capitol berdiri bersama anggota Garda Nasional di belakang pagar pengendali kerumunan di sekitar Capitol Hill sehari setelah masa protra masuk ke Capitol AS pada 7 Januari 2021 di Washington, D.C. Selanjutnya adalah Caption Expanded. Caption jenis ini adalah yang terlengkap dalam menyampaikan informasi dan latar belakang objek pada gambar yang ditampilkan. Tekstnya sangat panjang ya guys, kalau saya bacakan bisa habis durasinya. Silahkan lihat dan pelajari saja ya. Ini adalah gambar aksi bentuk protes atas kekerasan seksual pada perempuan. Dan gambar ini adalah gambar Maria Reza yang berbicara pada saat press conference. Pada foto berikut ini adalah Andrey Yang yang berbicara melalui video pada malam keempat dan terakhir konfensi Nasional Demokrat tahun 2020. Selanjutnya adalah Caption Group Identification. Caption kelima ini adalah Caption yang sama sebenarnya seperti halnya Caption Identification Bar. Hanya saja Caption ini berisi objek orang atau benda dalam jumlah banyak. Dalam gambar ini terlihat dan nampak jelas penyebutan nama-nama orang dari mulai kanan sampai ke kiri. Oke guys, seperti yang terlihat pada gambar ini juga, kumpulan para pilot perempuan ya guys. Caption Quotes Caption ke-6 ini berbeda dengan caption lainnya, di mana pada umumnya gambar dikuatkan dengan teks keterangan. Tapi untuk caption jenis quote ini, teks berupa pesan dikuatkan dengan gambar. Seperti yang terlihat di gambar, di mana pesan yang disampaikan oleh Myron S. Kaufman diwakilkan dengan tanaman yang sedang tumbuh berkembang. Pesan dari Ogmandino, bahwasannya, lakukan sesuatu yang terbaik seperti kita menanam dan kita akan memanennya di suatu saat nanti. Dan Caption terakhir adalah pesan yang sama dari Ogmandino, tapi disampaikan dengan gambar yang berbeda. Selanjutnya adalah Caption terakhir yaitu Caption Table & Feature. Untuk Caption Table, digunakan menjelaskan sesuatu secara detail sesuai kategorinya. Sedangkan, Feature adalah visualisasi data dengan menggunakan grafik berbentuk kolom, line, pie, bar, area, scatter, atau X and Y, dan masih banyak lainnya. Kali ini kita akan belajar tentang Feature dari University of North Carolina at Camel Hill. Seperti yang bisa dilihat di layar, bagaimana cara kita untuk membuat tables? Tentunya kita harus memahami terlebih dahulu. Tables itu banyak guys, seperti yang dilihat di gambar. Di sini ada kategori untuk nama dokter atau dokter tahapan-tahapan dokter. Berarti ini adalah kelompoknya, ini adalah kelompok kategori untuk dokter ke-9, dokter ke-10, dokter ke-11. Ya, mungkin ini bisa dinamakan mungkin dokter Nina, dokter Tety, dan dokter Ellen, misalkan seperti itu. Tingginya sekian, umurnya sekian, itu sesuai dengan kategori namanya. Dan di sini harus dilihat adalah kodenya menggunakan table 1. Itu tandanya dalam penjelasan tulisan kita menggunakan banyak table. Tapi kalau tablenya hanya satu dan tidak ada table lain, maka kita tidak perlu menuliskan table ini atau kita hapus saja. Selanjutnya, terlihat di sini ada table 2. Artinya, table ini adalah table kedua. Penjelasan lebih rinci lagi. Nah, seperti yang bisa dilihat, ada tentang personal experience dan wardrobe-nya. Di sini lebih jelas dan lebih lengkap lagi. Mungkin Anda bisa menambahkan untuk membuat table ketiga, table ke-4, table ke-5, dan table selanjutnya. Itu dia tentang penggunaan atau cara untuk memahami penulisan tentang table. Di mana table ini berfungsi untuk menjelaskan dan menguraikan secara rinci dari jenis dan juga kategorinya. Nah, selanjutnya adalah penggunaan feature. Ya, tentang feature ini digambarkan ke dalam sebuah grafik yang mana ini adalah referensi. Ini adalah sebagai keterangannya di sebelah sini. Sebelah sini adalah untuk keterangannya dan ini adalah bentuk visualnya. Ini adalah yang kurang bagus. Kenapa? Karena ini terlalu banyak keterangan sehingga pie tidak terlihat jelas. Nah, bisa lihat ini adalah empat yang bagus di mana bisa dikategorikan atau dikelompokkan dengan visual yang lebih jelas. Selanjutnya juga ada dalam bentuk grafik, kolom. Dan di sini bisa terlihat ada feature ketiga dan di sebelumnya ada feature kedua. Ya, ini adalah hanya jenisnya saja. Terus juga ada feature ke-4 dan seterusnya dan seterusnya sesuai dengan data yang akan kita tampilkan. Jika kita membuat grafik tentunya ada kenaikan dan ada keturunan, maka ada jenis periodenya. Di sini ada periode tahun dari 1965, seterusnya, dan seterusnya. Dan juga di sini ada tingkatannya atau levelingnya. Di mana di sini ada jenis untuk kategori perempuan dan juga untuk laki-laki. Dalam bentuk grafik lain atau feature lain, di feature ke-4 ini juga menggunakan feature X and Y. Di mana di sini ada temperature outside dan number of UFO sightline. Nah, di sini tentunya dibuatlah grafik sesuai dengan kebutuhan dan visual apa yang akan kita tampilkan kepada pembaca. Seperti pada grafik yang satu ini lagi juga kita membuat feature ke-5 menggunakan grafik yang berbeda dengan satu yang lainnya. Sekali lagi, sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, kesimpulannya, setelah mempelajari jenis-jenis caption, diharapkan Anda dapat membedakan antara caption yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan fungsi dan cara penulisannya. Semoga video ini bermanfaat ya. Klik like jika kamu suka video ini dan share ke teman-temanmu supaya dapat menambah pahala guys. Sekian dulu video pembelajaran hari ini. Happy learning and goodbye for now.